Hukum mengusap dua khuf ini Hukum mengusap dua khuf ini Kata beliau mana yang lebih abdol? Kita ketika berudu itu Mengusap ataukah kita menyiram kaki Mana yang lebih abdol? Yang lebih abdol adalah Dilihat posisi kaki kita Kalau posisi kaki kita pada saat itu Menggunakan teromba Menggunakan kursus kaki Atau menggunakan sepatu Tidak kita lepas Maka abdolnya adalah mengusap Kalau posisi kaki kita pada saat itu Tidak menggunakan kursus kaki Tidak menggunakan sepatu Tidak menggunakan khuf Ketika berudu Maka abdolnya adalah dibah Dibasuh Ini yang paling abdol kata beliau Dan pendapat ini benar Pendapat ini benar Bahwasannya Mengusap ini Dilihat kondisi kita Sehingga tidak ada yang mengatakan Lebih abdol mengusap daripada Membasuh atau mengatakan Membasuh lebih abdol daripada Mengusap tidak ada Yang abdol adalah Bagaimana Kondisi atau posisi Keadaan kaki kita Memakai khuf apa tidak Kalau tidak memakai khuf abdolnya Dibasuh Kalau tidak memakai khuf abdolnya Diusap Jadi contoh misalnya Ibu-ibu datang ke kajian Atau umbahat datang ke kajian Pakai kaos kaki Kemudian Ya sudah berudu sebelumnya Di rumah Nanti kita jelaskan syaratnya Kemudian Setelah itu Batal luduhnya Sedangkan posisi kakinya Posisi kakinya Memakai kaos kaki Maka abdolnya bagi beliau ini apa Mengusap Bukan membah Membasuh Keadaannya paling abdol adalah Mengusap Bukan membah Membasuh Sehingga Tidak perlu dia ragu-ragu Oh Atau hutan Kalau misalkan desah Akhirnya dilepas apa Kaos kaki Kakinya Tidak Ya abdolnya adalah Bagi dia adalah Mengusap Tetapi kalau seandainya Misalnya dia tidak memakai Kaos kaki Ya Kemudian ingin berudu Maka abdolnya Adalah dia membah Membasuh kondisi Kondisinya semacam itu Maka abdolnya